Mbak Dina, hari ini kami sangat terkendala untuk utilisasi kendaraan. Jadi kami sudah seringkali terjadi terlambat untuk jam berangkat pada saat. Intinya kami tidak bisa on time di beberapa saat. Jadi ini yang membuat gangguan utilisasi. Kedua, tadi Pak Subji juga sampaikan sama perihalnya seperti kami. Yang harusnya, contoh Bengkulu, Jakarta harusnya 24 jam bisa tembus. Karena mereka solarnya nanggung, mereka harus nunggu. Mereka harus mencari, harus di mana Bengkulu, Jakarta harusnya mereka cukup review satu kali. Karena solar jatah 200 liter itu begitu dicek. Cuma tinggal 36 liter, mau tidak mau mereka review dulu. Terus lewatkan jam 12 malam mereka cari PBU lagi. Ya bersyukur kalau pas gak antri panjang bisa review lagi dengan data yang entah berapa liter dapatnya. Nah jadi ini kalau diteruskan seperti ini, kebijakan dari BP Amigas ini tidak segera dicabut dan dievaluasi. Ini kita akan menghadapi angkutan lebaran. Ini akan menjadi problem besar. Jadi amit-amit ya, ma'udzubillah min zalik kembali lagi. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena pengembudi kami jadi capek, lelah, tidak bisa kurang istirahat, terus jam maintenance kami terganggu, ini kan jadi masalah. Kita hari ini kalau mengisi solar, misalnya kita isi solar di mobilnya perawatan, kita isi solar dengan unit lain, menggunakan data lain, begitu kita salin ketahuan itu jadi masalah. Nah kita tetap mau tertip, kita support kebijakan pemerintah yang bisa diaplikasikan dan yang tepat. Karena kalau seperti saat ini, kalau ini diteruskan, ini akan menjadi kendala besar. Sangat mengganggu operasional. Nah, ke posisi terkini, banyak unit teman-teman yang mereka tidak bisa kembali untuk berangkat lagi, memenuhi lemnya, sehingga digantikan bus lain atau harus membatalkan penumpang, karena itu tadi, yang harusnya dia bisa isi 200 liter, dengan semua alasan operator SPBU, yang belum terdaftar lah, nggak bisa didata lah, kuotanya tinggal sekian liter lah, ini yang menjadi kendala. Jadi, kita balik lagi gini lah, kalau BPH Migas ingin menurunkan kuota subsidi secara angka, jelas di beberapa kesempatan kami sudah ditampaikan. Ya, kami sudah menangkap penjelasan Anda, di mana kebijakan pembatasan solar subsidi ini juga mempengaruhi jam operasional, dan tentu saja dari pengusaha autobus mengharapkan kebijakan yang lebih baik dan juga berpihak kepada pengusaha autobus. Izinkan saya bertanya dulu kepada Pak Sugi, Pak Sugi ini salah satu yang disampaikan oleh Pak Sani adalah, karena perubahan kebijakan ini jadi mempengaruhi jam operasional yang merugikan pengusaha autobus, apakah hal yang sama juga berpengaruh serupas di sektor logistik? Silakan, Pak Sugi. Baik, Mbak Dina. Kalau di logistik pengaruhnya malah lebih parah, Mbak. Kalau di tempatnya Pak Sani, penumpang itu kalau kondisi terbatas, beliau bisa atur di poolnya, bisa berangkat malam kalau ngantri. Tetapi, kalau untuk logistik ini menyangkut customer ya, Mbak, pabrik, gudang, itu mereka jam kerjanya adalah dari jam 8 sampai dengan jam 4 atau jam 5 sore. Nah, ketika menghadapi kendala tadi solar subsidi-nya dalam hal ini BBM-nya untuk armada logistik ini tidak mendapatkan, artinya carryover, in-up-nya itu menjadi lebih lama, Mbak. Utilisasinya jadi lebih berat. Begitu. Karena bicara mengenai di logistik itu ada dua kegiatan. Kegiatan yang pertama kita sebut dengan kegiatan loading atau muat. Ketika muatnya terganggu karena support daripada BBM, ini menjadi kendala di faktor kedua yaitu faktor unloading atau faktor bongkarnya. Jadi, dua faktor ini ketika di daerah itu mengalami penjatahan, kesulitan mendapatkan BBM, dua-duanya akan terganggu sehingga dampaknya efek multiplier-nya lebih berat. Seperti itu. Karena kalau bicara bisnya Pak Sani Akap tadi dari Bengkulu ke Jakarta, tetapi kalau dari sisi barang, bisa dari dalam satu area di lokalan Bengkulu sendiri, kemudian masuk ke Bengkulu, itu menjadi kendala yang lebih berat untuk angkutan logistik atau untuk angkutan barang, Mbak Dina. Jadi memang sama dengan Pak Sani tadi, baik itu di Bengkulu maupun di tempat lain, harusnya untuk angkutan logistik, untuk angkutan penumpang, khususnya yang pelat kuning ya, untuk bes-bes AK, APKDP, semuanya, ini untuk penjatahan kuota solar subsidi ini harus dicabut, Mbak Dina. Karena betul-betul justru bukan menjadi efisien, tapi menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi kegiatan logik kita. Kalau BPMIGAS mau mengatur kuota, tadi saran saya harus berani. Nomor satu sudah jelas ya, kendaraan dinas baik pemerintah daerah maupun pusat, institusi apapun, pelat merah dan pelat-pelat dinas lainnya, sudah pasti dilarang menggunakan solar subsidi. Yang kedua konsumsi yang besar, itu adalah mobil diesel pribadi, Mbak Dina. Ini harus berani. Dari dulu ini saya suarakan ya, Mbak, termasuk juga angkutan pelat hitam yang milih industri, bukan untuk angkutan umum. Itu juga harus dibatasi atau malah dihilangkan untuk tidak boleh menggunakan solar subsidi. Sehingga alokasi solar subsidi yang sudah kuotanya, diamanakan kepada BPMIGAS ini tetap bisa dijalankan, penuh kepada angkutan barang maupun angkutan penumpang, seperti yang dilakukan oleh Pak Sani dan juga teman-teman di IPOMI, maupun di bus AKAP lainnya, maupun di Organda. Ini kan Mbak Dina yang saya sampaikan.